selamat menikmati langsung aja langsung langsung kita let's go pertanyaan pertama dari mistype server 25 tolong min yang kwece hilangkan akun-akun tuyul dari muka bumi ini kasian yang udah BP gede god udah pas-pasan banyak tuyul sengaja rusuh bit dinaikin terus sampe gak wajar padahal setelah dapet hero god mereka tuyul pada pergi gak lanjutin seolah-olah hero god jadi gak jelas cara begini bikin kecewa yang udah BP gede jadi mikir pas merger nanti tolong min biar yang bisa bit minim meski akun tuyul diimbangkan layak seperti BP arena tantang yul jadi akun tuyul gak bisa asal jika belum memenuhi syarat gitu jamin maaf blekotan dan semoga paham 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 sih jadi intinya adalah menghilangkan tuyul tuyul jadi sebenernya ini bukan pertanyaan ya ini adalah request dari kamu jadi tidak terjawab jadi bakal miminat sampaikan kepada tim terkait baik yuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 2 pertanyaan kedua dari reaper server 29 waduh ini pertanyaan ada 7 biji mohon next time kalau bisa ya sayangi mimin jadi kita satu-satu aja kali ya satu-satu aja tetap kita jawab kok ya karena kita sayangkan mimin 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 kapan ada VIP card biar ada perbedaan free player player dan pay to win emm via pick up tuh kayak gimana ya maksudnya nih petanda seperti top up kah? iya gak sih? apa buat naik kereta? waduh beda dong bapak nah kalau misalnya itu itu sih gak bakal ada ya soalnya karena penanda kayak gitu bakalan munculin kesenjangan sosial gak sih? jadi merusak kedamaian dan kesejahteraan dunia nanti perlu ada avatar benar iya supaya seimbang kembali bisa balance oh my god udah itu pertanyaan bersama jadi lanjut ke pertanyaan kedua dari reaper banyak banget reaper untung love you min mengapa gift code dibagikan dengan mudahnya kepada semua player? dengan hal itu akan banyak alternative account yang dapat mengacaukan bid di setiap server untuk menjaga kelangsungan server sebaiknya dihapuskan jadi tidak mau gift code gitu wah sayang banget sih gimana dong? gak usah dikasih iya nanti pada pro iya pada protes iya pada protes iya serbasan wah itu bersedih banyak kaum-kaum yang bersedih jadi sebenernya gift code ini kan kita kasih demi player-player F2P biar gak ketinggalan jauh dong sama si sultan-sultan ini ya gak sih? bisa bersaing lah ya iya biar gak salah saing makanya kita kasih cuman yang gift code yang bersebaran 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 the language yang tersebar di wilayah-wilayah yang tidak kita tahu ya yang terpencil nah itu itu biasanya hadiahnya gak begitu gede sih jadi gak apa-apa nah kalau kamu mau hadiah yang gede dengan gratis kamu bisa ikutin quiz-quiz yang ada di fanpage-nya game War of the Three Kingdoms nah itu hadiahnya lebih worth it sih gitu jadi kalau misalnya gak diadain sih kasian banget nanti kamu gimana buat bertarungnya ke anak saing kalau misalnya gak topop-topop kan Mimin cinta kamu iya gak sih? we miss you we love you iya aduh langsung ke pertanyaan ketiga Mimin kenapa hero god dengan mudah dilelang bahkan free player yang tak bermodal bisa merusak harga bid apa sarah free player dikata tidak modal? aduh ya free sih aduh lanjut lanjut lelang itu tuh sebenernya cuma ada sebelum merge doang gitu kalau setelah merge itu emang tujuannya buat hero-hero god itu bisa teralokasikan dengan baik gitu jadi semuanya bisa punya hero god iya gitu jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang tidak mempunyai modal aduh jadi kita lelang deh sebelum merge cuman kalau sebetulah merge itu bakal ada event itu namanya keluarga kaya itu sih keluarga kaya makanya itu hero-hero nya juga beda dari yang tersebar itu oke lanjut nih ke pertanyaan 4 Min min tidak bisakah untuk menambahkan AI pada game yang bersifat seperti offline what? main CSGO aduh gimana tuh maksudnya gimana tuh min min kurang paham jadi AI ada AI 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 biar kalian AI lah ya kita hidup di Jacksoul oh oke oke ya jadi AI ini gitu kalau maksud kamu adalah yang di tiap server buat ngisi ketosongan di perang aduh sama kota dan turnamen itu tuh udah ada cuman kalau maksud kamu adalah yang suka jalan-jalan buat ngirang kota jalan-jalan itu gimana coba iya kekelilingan jalan-jalan ngirang kota itu pasti gak ada cuma adanya itu penjaga kota doang gitu jadi perang mereka cuma mengisi keposongan iya yang penting mengisi keposongan hati aku kok sedih gitu oke kita lanjut lanjut nomor 5 5 Reaper kapan diadakan event top up event top up kamu pasti tanya kamu tidak main gamenya ya jangan-jangan jarang top up event top up tuh kan udah ada coba dibuka lagi gamenya dilihat di sebelah kiri kiri kamu lihat disitu ada event top up oke 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 lanjut ke 6 Reaper ada apa payment method untuk top up yang tidak dikenakan bepajak hati-hati pulisi ninu-ninu waduh gila aja gerbak back soil gimana nih masa aduh serak ya bo water 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 tidak ada water tidak ada oke ini payment method apa dengan top up yang tidak dikenakan tidak ada pajak kita sebagai rakyat Indonesia harus membayar pajak karena itu adalah kewajiban warga negara Indonesia oke betul demi kelangsungan Indonesia Indonesia yang sejahtera anjay langsung terakhir nih ketujuh dari Reaper love you Reaper adakah item untuk membuat 100% sukses pada upgrade pusaka jawabannya adalah dan tidak 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 berarti itu yang terakhir Reaper tidak ada tidak ada Reaper tidak cukup jangan tanya-tanya Rimen lagi oke kamu di band udah cukup terima kasih terima kasih Reaper atas pertanyaannya ini tujuh pertanyaan Mimin serak oke air 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 ketiga dari lunar server 10 Mimin mau nanya kapan kapan event Hero Marga Sima keluar ya seperti anak-anaknya Simayi itu seperti Simajau kapan mau keluar waduh gimana ya istrinya aja belum keluar iya istrinya belum keluar ya Simayi juga belum keluar iya istrinya belum keluar gimana cara menghasilkan anak nah Simayi kan jadi belum keluar betul jadi ditunggu saja ya gimana mau muncul Simajau tidak ada istrinya pertanyaan keempat Woolovers apabila pemain yang tidak aktif Hero God nya akan dilelang kembali lagi karena beberapa account membeli Hero God kemudian tidak aktif lagi banyak banyak YG banyak yang server aktif tapi God nya diambil oleh akun tuyul atau buatan yang tidak akan dimainkan kemudian selamanya selamanya waduh kalau ini sih nanya apa Hero God bakal dilelang lagi sih gak bakalan ada sih soalnya bakal Hero-Hero baru jadi gak bakal sama sama yang sebelumnya gimana dong ya terima nasib ya guys terima nasib pertanyaan kelima dari Regar Batak Regar BTK saya mau nanya Min Mimin itu wanita atau pria dan kenapa Mimin bisa mengembangkan game Indofan sampai sesukses dan disukai banyak orang terakhir Min kalau Mimin wanita udah punya pacar belum waduh gimana Minjo? gimana nih Mimin? cewek atau cowok? seperti yang kemarin kita bisa cewek kita bisa cewek yang mau cowok Mimin bisa cewek mau aku ke cewek tinggal ke Bangkok selam aduh jauh ya bang kita abis diongkos pertanyaan ke enam dari Dr. X ada empat pertanyaan yang pertama Mimin ini cewek atau cowok? itu udah kita jawab tadi kan udah dijawab iya terus nomor dua apakah kedepannya hero-hero legend bisa ada di post kurir gimana Min? nah untuk hero legend kan ini eksklusif dong pastinya ya nah kamu bisa dapetin ini di event kesaksian legenda atau enggak ada bahkan nanti bakalan ada event-event tertentu yang ngeluarin hero-hero legend ini jadi keep stay tune gitu ya oke 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 lalu ketiga bagaimana arah game ini kedepannya bila para free player tidak bisa mengimbangi kekuatan para sultan sehingga free player pada pensiun nah tadi kan kita juga udah jawab nih yang di pertanyaan kedua ya give code iya yang soal give code hmm kenapa tadi kenapa ayo caranya caranya biar player nggak pensiun maka itu kita kasih give code gratis gratis oke ada event-event menyenangkan di tampil selain give code gratis kamu juga bakalan dapet give code yang kamu usaha tentunya usahanya sih simple kamu cuma jawabin quiz-quiz aja di fanpage-nya game W3K nah dari situ kamu juga bakalan dapet hadiah kok soalnya setiap game setiap fanpage acuh ngomong aja susah setiap setiap quiz yang ada di fanpage itu kita ada hadiah partisipasinya jadi kalau buat kamu yang nggak bisa menang itu nggak apa-apa karena partisipasinya aja juga udah bakal dapetin hadiahnya gitu mantap oke oke terakhir dari dokter X nih Min apakah ada kemungkinan hero merah ditingkatkan jadi god jadi dari merah jadi god wah god dan asen hero ini merupakan dua hal dua hal yang berbeda oke beda jadi karena yang biru aja tuh bisa langsung jadi god jadi merah jadi god biru jadi god jadi god kita jadi god lo 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 sudah sudah cukup cukup terima kasih dokter Ed Ed yang ketujuh dari EasyWoo server 29 Mimin apakah kedepannya bakal ada fitur kirim resource ke pemain lain soalnya kalau ada fitur ini bakal berguna banget nah tadi aja yang lelang udah diprotes kalau kita adain fitur kayak gini nanti bakal banyak lagi toyo toyo orang ada iya ntar pada cembokir pada cemburu kesenyalan sosial iya terjadi gimana dong iya ini gak bakal sih ada kayak gini seperti Mimin bilang menjaga kesabilan dan kedamaian dunia agar agar oke oke terima kasih terima kasih yang BP-nya pasti jauh lebih rendah dari server atasnya itu gimana Mincu? nah ini pertanyaannya agak mau rest otak ya hmmm mari minum obat karena sebenernya dari developernya itu tujuannya udah membagi sama rata sih karena kalau misalnya ada negara yang top BP-nya kalah sama negara lain udah pasti pemain aktif ditaruh di sana gitu nah kalau kamu mau nanya bagaimana perhitungan mereka yang pasti yang pasti kita tidak tahu tidak tahu tapi tujuannya sudah pasti jelas lah ya iya apa? menjaga kesabilan dunia W3K wow safe W3K safe W3K setuan ke-9 ingin kedua nini ket terminator yang kesembilan dari kyun cilanak server 1 Min Min askankah ke depannya ada perbaikan atau peningkatan dari segi UI saat perang di dalam battle film heng hmmmm hmmmm he Creek apakah heuh ini yang menarik nih menarik sekali bagaimana? nanti kita akan sampaikan kepada tim yang kait anjay anjay oh enggak, enggak enggak, serius, serius ah, bercanda mulu aduh, jadi gimana jawaban ini? jadi sebenarnya kita tujuannya ini untuk kenapa bikin kualitas grafik kayak gini sebenarnya biar saya-saya enggak berat sih gitu jadi bisa di mainin untuk semua kalangan semua handphone sehingga kamu tahu handphone apakah next year ya, sehingga seperti yang kita belum bilang sebelumnya supaya apa tujuan kita? supaya menjaga keseimbangan keseimbangan dunia tidak oke terima kasih terima kasih oke, pertanyaan selanjutnya dari Momonga tentang merger server mengapa Anda tidak mendata dulu di setiap server untuk mana yang player masih aktif dan tidak supaya pembagian merger adil di server 12 pembagian saya rasa tidak adil karena banyak pemain tidak aktif ditertemukan dengan yang aktif bagaimana, Mince? marah-marah, Momonga saya takut untung bukan game saya ini saya game sebelumnya saya tidak dimarahi sama Momonga oh gitu ya gimana, Mong? eh, Mong, Min gimana, Min? ini sebenarnya pertanyaannya sama kepertanyaan 8 ya dan Min menjawab juga disitu jadi mungkin buat kamu yang belum dengar kamu bisa rewind balik lagi ke pertanyaan nomor 8 pertanyaan 8 untuk mendengarkan dengan lebih baik dan sesama jaga kestabilan dunia W3K oke, oke pertanyaan ke sebelas dari Yuhan bagaimana pandangan ke depannya untuk game ini, Min? gimana caranya menarik perhatian lebih banyak di kalangan pecinta game ini hmm, gimana tuh? hmm, sudah pasti sudah pasti apa? apa dong? menjaga kesimbangan menjaga kesimbangan oh itu jelas dong itu jelas itu kewajiban kewajiban, gimana sih? nah ini udah pasti dengan gift code-gift code yang kita kasih terus kita bikin quiz-quiz di fanpage terus event-event gede juga terus di in-game juga kita suka ngasih event spesialnya juga juga kan nah itu juga demi menjaga kestabilan game W3K save W3K save W3K hashtag ya 12 dari KDA underscore 45U Min kapan bagi-bagi gift code yang gak rebutan lagi kasian yang model HP 1 selalu kalah cepat sama pemain yang memakai laptop bagi-bagi gold yang banyak dong, Min yang cakep dan manis aduh 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 besok langsung dikasih gold banyak aduh ah ya ya di quiz kan ada itu gak rebutan juga itu kan ada partisipasinya jadi kamu bisa dapetin dari situ free gift code hadiah-hadiahnya dan juga di discord itu lagi ada event loh kamu kalau misalnya join discord dan disitu ada milestone-nya kalau misalnya sampai 300 kamu bakalan dibagiin gift code disana jadi gift code-nya bakal ditaruh di discord-nya sendiri gitu kamu udah join belum? kalau belum kurun join ya discord indofan ya oke yang bisa kalian join disini di bawah apa di atas? di bawah pertanyaan ke-13 dari Zevel Zevel 29 ada 3 pertanyaan nih Min sudah siap? oh sudah gak mau minum dulu? gak usah oke yang pertama hajar apa fungsi power di bawah stats pasukan range atau melee disitu ada attack, death, speed dan power saya cari-cari di game belum ketemu sampai sekarang nah power disitu berarti adalah HP kamu punya kamu itu darah iya itu life point kamu jadi yang warah kuning itu kalau lagi pas perang itu naif power kamu tuh nah jadi jangan anti sama yang kuning-kuning iya karena yang kuning belum tentu tidak baik mantap lalu yang kedua Min C apakah pada update baru ke depannya akan ada buff atau nerf hero karena jika saya lihat beberapa hero ada yang OP atau ada yang terlalu lemah dibandingkan hero setingkatnya khususnya pada jajaran skrikandi atau general general oke kalau untuk buff atau nerf sih gak ada ya paling kalau kayak gitu kamu pasti gunainnya sendiri deh coba deh kamu jadiin deputy deputy putih deputy putih deputy putih deputy putih deputy putih yang ketiga dari zevel apa ketentuan untuk upgrade hadiah tahunan misalkan dari 4 kali ke 5 kali perlu berapa jumlah kill tahunan battle damage tahunan dan nilai bangunan tahunan yang diperlukan gimana mince mohon penjelasan sebenarnya ini untuk hitungannya sih kita gak tau ya berapa gak tau karena karena gimana tuh karena sistemnya ini adalah ngelompulasiin semuanya sendiri oke jadi intinya sih mainnya itu by player for player gitu jadi ngelompulasiin itu dari rata-rata keaktifan player jadi semakin aktif makin bagus semakin aktif makin bagus jadi sering-sering online yes sering-sering online seperti total kill player kamu bangunannya berapa kayak gitu oke 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 kemat last dari Dewa Perang Min kapan red star kapan red star jentral bisa dinaikkan dan hero-hero baru bisa didapetin tanpa arus top up gimana hmm pertanyaan menarik apa nih jawabannya kan situ yang tau oh iya saya yang jawab ah jadi gimana loh ini untuk saat ini mohon maaf sekali karena belum bisa tapi ada tapi-tapi ada tapi-tapi ada tapi-tapi ada tapi-tapi ada hati oke selanjut tapi tidak menungkup kemungkinan kalau bisa aja hero-hero tersebut itu didapetin tanpa harus melalui top up pokoknya kita es mimin mimin kece badai wow kita bakalan ngelakuin anything buat kamu ya untuk kenyamanan kamu dan juga apa keseimbangan keseimbangan dunia W3K pertanyaan yang terakhir terakhir dari Cao Cao server 1 min untuk prospek game W3K ke depannya bagaimana ya apakah beberapa hero legendaris yang sudah pernah dirilis sebelumnya akan masuk ke kesaksian legenda dan apakah server yang telah di-merge akan mendapatkan update fitur-fitur atau mekanisme baru seperti kesaksian legenda setelah adanya cross server battle di luar dari update hero atau pusat pusat kabaru pusat kabaru gimana nah kalau ada yang nanya hero legendaris yang sudah pernah dirilis sebelumnya bakal masuk ke kesaksian legenda atau tidak sama seperti tadi sebenarnya apakah itu belum dan jawabannya saat ini tidak sih karena pasti hero-hero yang ada di kesaksian itu hero-hero baru tapi dia menuntut kemudian juga hero-realish yang udah udah itu bakal masuk juga di kesaksian legenda gitu nah terus untuk server yang telah di-merge apakah akan mendapatkan update fitur gini udah pasti setiap kali apa sih server yang di-merge itu pasti udah ada fitur baru nih gitu jadi anggap aja ini tuh kalau misalnya server baru udah pasti ada fitur-fitur barunya jadi sama aja kayak server umur server itu sendiri oke semakin dia tua semakin banyak update-update yang baru gitu udah pastinya yang bikin kamu bakalan betah main di game W3K sendiri gitu ya min pertanyaan udah abis gimana dong ya kalau gitu kita masuk ke sesi yang udah kalian tunggu-tunggu apa tuh kita mau ngumumin pemenang tuan-tuan yang berhak mendapatkan hadiah spesial dari kita nih karena pertanyaannya wow wow sekali jadi siapa yang mengumumin mimin serah mimin moci mimin lah mimoci-ci tentunya mimin moci biar kimoci let's go kimoci kimoci jadi gimana nih mimin mimin dengan hadiah voucher of what to go pay dengan total 100 ribu yaitu masing-masingnya bakal dapet 25 ribu ya 25 ribu bisa buat apa 25 ribu ya eh 25 ribu 25 ribu oh iya betul masa 22 ribu oh bener-bener yuk lanjut aja siapa nih langsung aja ya siapa siapa aku mau ada aduh jangan dong kasian mereka yang gak dapet 1 IGN-nya adalah reaper 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 dari server 29 reaper 7 gue sayang malu pertanyaannya 7 7 doh terima kasih reaper tapi bagus gak apa-apa ya antusias terus yang kedua adalah dari wool wool lovers server 31 congratulations lalu yang ketiga lalu yang ketiga ada zevi dari server 29 dan yang terakhir ada cao-cao dari server 1 selamat selamat untuk para pemenang jangan lupa untuk tetap menstabilkan dunia W3K oke oke stabil yuh ya Min kita udah memasuki sesi terakhir karena apa pertanyaan sudah terjawab hadiah udah kita bagi-bagiin berarti tinggal kita berterima kasih dan say goodbye ke tuan-tuan maka dari itu jangan lupa untuk pantengin terus channel youtube indofan dan tunggu kepo indofan selanjutnya kamu yang nanya Min Min yang jawab terima kasih bye-bye bye